Sementara itu Presiden Joko Widodos yang tadi memimpin rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta membahas program strategis nasional tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Presiden menegaskan pemerintah ingin meningkatkan pemberantasan dan pencegahan korupsi agar target pertumbuhan ekonomi yang telah direncanakan benar-benar bisa tercapai. Rapat terbatas yang digelar Jumat siang di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta kali ini membahas program strategi nasional tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi guna mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi. Sejumlah menteri yang terkait pembahasan rapat ini hadir diantaranya Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tejo Edy Purdiyatno, Menteri Pertahanan Ria Mizar Triyacudu, dan Menteri Dalam Negeri Cahiyo Kumolo. Saat membuka rapat, Presiden Jokowi Dodo mengatakan bahwa pemerintah ingin meningkatkan pemberantasan dan pencegahan korupsi agar target pertumbuhan ekonomi yang telah direncanakan benar-benar bisa tercapai. Dalam tahun ini, pemerintah Jokowi menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen. Hingga kuartal pertama tahun ini, pertumbuhan ekonomi baru bergerak di titik 5,1 persen. Tak hanya itu, Jokowi menuturkan, pemerintah juga ingin membangun sistem yang baik dengan akuntabilitas yang akurat. Dengan melalui pembangunan sistem e-budgeting, e-purchasing, dan e-katalog, e-audit, serta pajak online. Saya ingin membangun sistem yang baik dengan akuntabilitas yang akurat dengan melalui pembangunan sistem yang baik berkaitan dengan e-purchasing, e-purchasing, e-katalog, e-audit, serta pajak online yang mampu memperbuat sistem pengawasan dan akuntabilitas sistem kompetensi baik, e-budget, 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 e-budget. Terima kasih.